Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah jeneral reading untuk Jodak Scorpio, Sun, Moon & Rising untuk periode bulan Februari 2020. Reading kali ini bersifat jeneral yang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, terus bagi kalian yang berminat untuk private reading, jangan lupa, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 4 tongkat. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian di sepanjang bulan Februari 2020 nanti. Oke, kartu 4 tongkat biasanya melambangkan sebuah fondasi yang sangat kokoh sekali. Jadi artinya, di sepanjang bulan Februari di sini kamu sedang fokus untuk menciptakan kestabilan dalam hidup kamu. Misalnya mungkin di sini kamu sedang fokus untuk menciptakan kestabilan dalam keuangan, kestabilan dalam pekerjaan, ataupun bahkan dalam hubungan asmara. Di sini kamu sedang mengharapkan kestabilan dalam hidup kamu di sepanjang bulan Februari nanti. Oke, terus selain itu kartu 4 tongkat juga melambangkan keluarga dan pasangan. Jadi artinya di sepanjang bulan Februari mungkin kamu akan fokus sekali dengan urusan keluarga di rumah, ataupun fokus dengan pasangan kamu di sepanjang bulan Februari. Jadi intinya keluarga dan pasangan akan menjadi fokus perhatian kamu di sepanjang bulan Februari nanti. Terus di bawah kartu 4 tongkat, kita punya kartu 4 cawan, kartu strength, dan kartu knight of wands. Beberapa dari kalian di bulan Februari dengan kartu 4 cawan kemungkinan sudah merasa tidak puas. Misalnya mungkin sudah merasa tidak puas dengan kondisi yang sedang kamu alami, merasa tidak puas dengan situasi pekerjaan, keuangan, ataupun bahkan merasa tidak puas dengan pasangan kamu sendiri. Disarankan sekali itu selalu bersabar di sepanjang bulan Februari. Terus dengan kartu strength, kamu juga perlu untuk selalu bersabar dan tetap kuat dalam menghadapi kondisi apapun di sepanjang bulan Februari nanti. Dan dengan kartu knight of wands, disini kamu sedang merasa energi sekali dalam melangkah maju ke depan. Disini kamu kembali bersemangat dalam menyelesaikan segala sesuatu hal, baik itu dalam bisnis, pekerjaan, ataupun dalam hubungan asmara. Jadi intinya dengan kartu 4 tongkat sebagai tema utama, disini kamu sedang fokus untuk menciptakan kestabilan dalam hidup kamu. Terus bagian lain mungkin kamu sedang fokus untuk memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga di rumah, ataupun dengan pasangan kamu di sepanjang bulan Februari nanti. Terus disini kita mulai dengan 2 kartu, kartu 3 coin dan kartu 2 coin. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama. Dengan kartu 3 coin, kemungkinan di minggu pertama disini kamu sedang fokus untuk membangun kembali hidup kamu. Fokus untuk memperbaiki sesuatu hal. Misalnya mungkin disini kamu sedang fokus untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang, fokus untuk memperbaiki kondisi dalam pekerjaan, ataupun bahkan keuangan kamu. Soalnya mungkin akhir-akhir ini beberapa dari kalian sedang mengalami kondisi yang cukup rumit dalam hidup kamu. Oleh sebab itu di minggu pertama, disini kamu sedang fokus untuk membangun kembali hidup kamu, memperbaiki sesuatu hal. Soalnya dengan kartu 4 coin yang menjadi tema utama, disini kamu sedang fokus untuk memperbaiki sesuatu hal supaya kamu bisa menciptakan kestabilan baru dalam hidup kamu kembali, khususnya di minggu pertama nanti. Dan dengan kartu 2 coin, disini kamu juga fokus untuk mengambil keputusan yang baru dengan cara mempertimbangkan beberapa pilihan yang tersedia di minggu pertama. Jadi intinya ada sebuah keputusan baru yang akan kamu buat nantinya, mungkin berhubungan dengan bisnis, pekerjaan yang sedang kamu jalankan, bagi yang lain mungkin membuat keputusan dalam hubungan asmara di minggu pertama. Disarankan sekali, itu selalu berhati-hati. Terus at the foundation kita punya kartu 6 coin. Jadi artinya di bulan-bulan sebelumnya, beberapa dari kalian telah mendapatkan semacam bantuan. Bisa berupa uang ataupun dukungan dari orang-orang terdekat. Misalnya mungkin mendapatkan dukungan dari keluarga di rumah, dari pasangan, ataupun bahkan dari teman-teman kamu. Ini sudah kamu alami di bulan-bulan sebelumnya. Terus adorism pass, kita punya kartu 3 pedang. Jadi artinya di bulan Januari kemarin, beberapa dari kalian telah mengalami semacam rasa kekecewaan, ataupun rasa frustasi. Misalnya mungkin sudah merasa frustasi dengan kondisi pekerjaan, keuangan, ataupun bahkan merasa frustasi dengan pasangan kamu sendiri. Ini sudah kamu alami di bulan Januari kemarin. Disarankan sekali, itu selalu bersabar. Terus di sebelah tas, kita punya kartu Queen of Cups. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu mungkin sudah merasa sensitif. Perasaan kamu lagi naik turun. Mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu di sini. Misalnya mungkin sedang mengalami masalah yang cukup rumit dalam hubungan asmara. Bagian lain mungkin sedang mengalami masalah dalam keuangan, ataupun bahkan pekerjaan. Soalnya di sini perasaan kamu cenderung naik turun. Ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Oleh sebab itu disarankan untuk selalu mendengarkan intuisi kamu terlebih dahulu. Ketika kamu ingin bertindak ataupun mengambil keputusan penting. Di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi yang akan kamu alami di minggu kedua adalah kartu Queen of Wands. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan Fire Sign, seperti Eris, Leo, Sagittarius di minggu kedua. Terus bagian lain ini energi kamu sendiri. Di sini kamu kembali bersemangat dalam melangkah maju ke depan. Sangat berambisi besar untuk mencapai sebuah target. Misalnya mungkin sedang berambisi untuk mencapai target penjualan, target dalam pekerjaan. Terus bagian lain di sini kamu kembali bergairah terhadap pasangan. Sedang memperjuangkan hubungan kalian berdua bagian yang sedang couple saat ini. Jadi intinya ada sebuah semangat baru yang sedang kamu peroleh nantinya di minggu kedua. Terus energi yang akan kamu alami di minggu ketiga adalah kartu Tujuh Pedang. Jadi artinya di minggu ketiga di sini kamu mulai mencurigai seseorang. Bahkan mungkin ada seseorang yang ingin berbuat tidak adil, mencurangi kamu. Baik itu dalam pekerjaan. Bagian lain mungkin sedang mencurigai seseorang di tempat kerja. Ataupun mencurigai pasangan kamu sendiri. Bagi yang sedang couple. Disarankan sekali untuk berhati-hati ya. Khususnya di minggu ketiga. Terus bagian lain kemungkinan dengan kartu Tujuh Pedang di sini kamu sedang menjalankan sebuah rencana secara diam-diam. Dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana yang sedang kamu jalankan di minggu ketiga. Baik itu yang berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, ataupun hubungan asmara. Disarankan sekali itu selalu berhati-hati. Terus di sebelah sini kita punya kartu Tujuh Pedang. Jadi kartu ini biasanya melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi artinya di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu sebagai seseorang yang sedang berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam hidup kamu. Di sini kamu sedang fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Soalnya dengan kartu Tujuh Pedang tadi di sini kamu cenderung merasa curiga terhadap seseorang. Jadi kamu perlu untuk selalu berhati-hati. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu Page of Pentacles. Jadi artinya di minggu ketiga di sini kamu sedang mengharapkan sebuah berita positif. Ataupun kesempatan baru yang sangat bagus sekali dalam hidup kamu. Misalnya mungkin di minggu ketiga kamu sedang mengharapkan sebuah tawaran kerja, tawaran bisnis, ataupun bagian lain mungkin sedang mengharapkan berita positif dalam pekerjaan dan sebagainya. Terus energi yang akan kamu alami di minggu keempat adalah kartu Tujuh Pedang. Jadi artinya di minggu keempat di sini kamu sedang merasa tidak siap ataupun belum berani dalam mengambil keputusan penting. Dikarenakan mungkin kamu lagi kekurangan informasi di sini. Sehingga kurang memungkinkan buat kamu untuk bergerak maju ke depan dalam membuat keputusan penting. Jadi disarankan sekali untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat ketika kamu merasa bimbang, ragu dalam mengambil keputusan penting. Baik itu dalam bisnis, pekerjaan, asmara dan sebagainya. Disarankan sekali untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat kamu ketika ingin mengambil keputusan penting di minggu keempat. Jadi intinya dengan kartu Empat Tongkat sebagai tema utama di sepanjang bulan Februari, disini kamu sedang fokus untuk menciptakan kestabilan baru dalam hidup kamu. Mungkin akan terjadi di minggu pertama dengan kartu Dua Koin. Soalnya disini kamu sedang fokus untuk membuat keputusan baru dengan cara mempertimbangkan beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai kestabilan yang sedang kamu harapkan di minggu pertama. Baik itu dalam bisnis, pekerjaan, ataupun hubungan asmara. Terus bagian lain terjadi di minggu kedua dengan kartu Queen of Wands. Disini kamu kembali bersemangat, dikarenakan mungkin beberapa dari kalian sedang mendapatkan kestabilan yang cukup bagus. Kestabilan dalam hubungan asmara, kestabilan dalam keuangan dan sebagainya. Yang nantinya akan membuat kamu kembali bersemangat kembali di minggu kedua. Terus bagian lain, kemungkinan akan terjadi di minggu keempat dengan kartu Dua Pedang. Soalnya disini kamu cenderung belum siap ataupun belum berani dalam mengambil keputusan penting untuk mencapai kestabilan yang sedang kamu harapkan di minggu keempat. Disarankan sekali untuk selalu berhati-hati. Jadi intinya kamu perlu selalu bersabar dan tetap berpikiran positif di sepanjang bulan Februari nanti. Oke kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.